Dia cuman jilbapan hanya makan es krim dengan cara yang berbeda Iya aku paham Tapi mau di penjara kata Nel Ya salah tau ini kayak nemut kontor Opening Hai Aku Marcel Seperti semua pria lainnya Itu kamu video sama mantanmu lho Tapi kira Adel masuk kesana Aku hari ini mau tanya sama Adel, kamu kan sudah lewat fase mudanya Masih muda kok Oh iya masih sudah lewat fase remaja yang berjuang untuk mendapatkan cinta Berjuang untuk apresiasi lingkungan Berjuang untuk bisa menyelesaikan sekolah Dengan drama-drama anak-anak remaja yang Gue gak suge, bapakmu gak jabat, gue gak koncoku Gila, gila, gila ada temenmu kayak gitu Temenmu yang banyak gitu Enggak, gak ada temenmu Sekarang sebut satu nama temenmu yang kamu kenal selain gila Satu, dua, tiga Muti Muti Satu temenmu Oke, sekarang muti Satu, dua, tiga Mbak Rara Satu, dua, tiga Habis 26 tahun Umurmu Ya ada yang tak kenal Dia gak kenal kamu Oh iya bener Karena kamu, bener Kalau kita keluarga orang kaya, semua orang kenal kita Oh iya bener Eh sekarang semua orang kenal aku Soalnya aku anak yatim Daft, tolong nyalain aku WC Kok notokan to Desi Peteng Cuman yang aku lagi pengen tanyakan ke kamu Yang pengen Singkat aja Semenjak kita menikah Semakin Lama Semakin kamu tidak membuat konten-konten yang Vulgar lagi Untuk membahas tentang kenakanan remaja Betul? Betul Karena sedang proses hamil Betul? Iya Gak mungkin ngomongin kayak gitu Cuman aku mau ngomong sama kamu nih Waktu kamu jarang muncul Bahas konten-konten seksual Ternyata semakin banyak Cewek-cewek yang berpenampilan Semi bugil Konten Youtube dipanggil kanan-kiri Yang berdijipi itu Iya kan Terus Ada yang orang jilbapan Iya kan Dia makan es krim dengan cara yang berbeda Wih bagus kata-katamu Dia cuman jilbapan hanya Makan es krim dengan cara yang berbeda Iya aku paham Tapi mau di penjara kata Niel Ya salah tau Kayak ngomong kontol gitu loh Sudah jelas Dia membuat dua akun Instagram Dan isinya sama semua Masa? Cuman itu backup kan Oh kamu tau? Lu kan beritanya banyak Kalau ke take down gitu ya Iya kalau ke take down Dia membuat dua akun yang dipikir Isinya berbeda Tanyalah sama semua Sumpah? Iya gitu Singkat ceritanya Aku pengen melabel mereka ini adalah Banyakan generasi-generasi Yang sekarang ini adalah Generasi yang berjualan ke orang terdekat Pelacor orang terdekat Oke Menurutmu Apa pendapatmu untuk Pacar Yang dijadikan Pelacor pribadi? Agak sulit ya pertanyaannya Aku benci nih konten-konten gini Bentar mau klikin Ya kalau sayang itu kenapa harus dirusak? Aku misal nih sama temenku Aku mau jualan Sama temen mau dipakai Baru kenal mau dipakai Malah yang sama pacar Yaudah boleh pakai aku tapi Malah ada tapinya Maksudku cowok kalau sayang sama kamu beneran itu Malah harusnya dijaga gitu loh Iya gak sih? Itu kan kata-kata yang sudah Template Klise Tajamnya adalah gini Ketika pacaran Kalau cowok itu dapet semua Apa yang dia mau Apa yang dia kepoin Kayak bentuk badannya Dia kalau copot kerudung gimana ya Memeknya kok Apa koyoknya Buka-buka Kalau pas pacaran Si cowok ini mendapatkan Apa yang dia mau Pap tete doang yang Oh kamu kalau gak pap tete Berarti kamu gak sayang aku Dia mendapatkan semuanya Nah terus pas nikah Apa lagi nih? Dia craving for apa Si cowok ini? Kalau pas pacaran Sudah dikasih semua sama ceweknya Semua Kentu yowes Ciuman nyoba udah Cipokan udah Ngemut susu udah Ngemut silit yowes Yang depan yowes Ngepap-ngepap yowes Ke hotel yowes Memperagakan seolah-olah Sudah suami istri yowes Terus apa Nih setelah nikah? Iya gak deh Plain Mbak berarti kalau misalnya Cewek-cewek yang udah pacaran lama Dan melakukan itu semua Berarti gak berhak menikah Berhak-berhak aja Tapi hambar banget Asliya Yowes kaya-wes Karena udah semua gitu loh Iya gak sih? Coba kalau dari nikah ditahan Dan berpikirnya tuh dewasa gitu loh Kayak Ini gak boleh tak rusak Toh nanti kalau misalnya Aku mau nyicipin tubuhnya Misal pas sangek-sangeknya nih Aku akan mencicipi tubuhnya Nanti setelah nikah pun Aku malah Mendapatkan keseluruhan gitu loh Utuh Kayak malah sakarapku Meh tak ada deh Kelepet Meh tak ada deh Kayak apa Sembarang gitu loh Iya dong Asal kompromi gitu toh Kayak kamu setelah menikah Minta terus Bangun tidur sayang Mut ke Tak mut gak? Oh gitu Loh Cara satu-satunya Untuk membangkitkan mood Laki-laki adalah Di mood Bener gak? Iya betul Kalau kamu udah di sudut pandang Laki-laki deh Pas kamu dulu sebelum sama aku Kamu dapet semua dari cewek Terus apa yang mau cari setelah itu? Ini gak ya Ini gak di Ya guys Kayak memang dari awal Niatnya bukan untuk Terakhir gitu loh Iya gak sih? Berarti niatnya main-main toh Tapi kamu bohong sama cewek itu Ngomong kamu yang terakhir Nanti kita sampai nikah ya Aku gak bilang gitu anjing Oh enggak Cowok-cowok lain kan Mungkin bilang gitu Kamu adalah satu-satunya Di hatiku Aku gak pernah kayak gini Sama cewek lain Aku jenis gak akan ninggalin kamu Aku ngelakuin ini pertama sama kamu Kan gitu toh? Kalau ditolak Misal Yuk ML yuk Kalau kamu mau ML sama aku Kamu berarti sayang sama aku Cowoknya bilang gitu Ceweknya nolak Enggak Enggak aku takut Ya ayo lagi Besoknya ya sama si cowok Ayo tau gak apa-apa Dibeliin makanan yang enak Gitu Enggak 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 Besoknya lagi disikat lagi sama si cowok Dibelikan barang yang mahal yang dia suka iPhone Nih Ayo cepet tau ngamar Nah mulai bayi ya nih kata-katanya Mulai kasar Jebret Mulai songong Aku udah bilang gak mau Tuh gak mau Di gua Empatlah sebaliknya Keluar kamu dah Ada cowok kayak gitu Gak ada Tapi Kayak gitu endingnya Tapi orang yang tak kenal tuh ada loh Baby cowoknya ngerayu bahkan sampe 2 tahun Dan akhirnya dapet Perawannya doang Endingnya gak nikah Ngerayunya 2 tahun mas Ngerayunya Sumpah lanangnya kemaca alim banget Bahkan ketemu aku pun aku ngerasa Ini cowok alim Karena ceweknya pun menutupi Kesangian cowoknya gitu loh Jadi Ceweknya pun waktu cerita ke aku juga Gak ada kisah Ke arah kasur Sama sekali Bahkan topik obrolan apapun Chattingan gak ada Ternyata ditutupin Karena kan kalo ketemu aku kan kita Have fun Main Kayak gitu-gitu toh Dan ngejarnya 2 tahun Setelah dapet Yaudah Soalnya seks itu tuh candu Iya gak sih Kebanyakan orang yang cewek-cewek ini Begitu dapet sesuatu dari cowok gitu toh Walaupun gak ada dikasih kan dikejar Jatah aku jatah aku gitu Iya gak sih Goblok Ya karena sesuatu yang berharga dari dirinya Udah diambil gitu loh Kalo aku liat feedbacknya kalo Sesuatu yang berharga sudah diambil adalah Ya kamu jangan pergi gitu loh Harusnya Harusnya Cuman kan cowok juga ngeliatnya Aku udah dapet tok Kamu tanpa busana pun sudah kulihat gitu loh Kamu setransparan apapun udah tak liat Itu sih kalo sudut pandangku Apalagi pacaran zaman sekarang Kalo emang niatnya nikah Gak mungkin dirusak Penyedihkan kan Lumayan Jaman anak kita nanti sih Tapi kayak tau itu Di era-era selanjutnya Bakarannya yang terjadi adalah Cewek yang merekosa cowok Ini aja artis-artis bokep aja Dipanggil ke TV dan Iya iya malah semua kontennya Konten TV malah emang ke arah-arah situ terus ya Gitu deh Semoga kalian mendapat hikmah dari video ini Jangan lupa kalo kumpul keluarga Jangan membanding-bandingkan terus Tapi ngobrolin hal yang positif Yang berguna untuk anak muda See you next video Bye Sub indo by broth3rmax